Doa sebelum belajar Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku riski akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat soli, kita melanjutkan pelajaran PAI kelas 4 bab yang keempat dengan materi Kewajiban setelah usia balik Tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama Nah, selanjutnya sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukalaf Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama Semua aturan agama wajib kalian indahkan Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga ahlak Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Amal baik dibalas dengan pahala, dan amal buruk dengan dosa Berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa Yang pertama, sholat fardu Sholat adalah tiang agama Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun Rasulullah SAW bersabda Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun Dan pukulah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun Serta pisahkanlah tempat tidur mereka Hadis riwayat Abu Dawud Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisap atau dihitung pada hari kiamat Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat? Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis Sehingga warna kulit terlihat Sahabat sholih, perlu kalian perhatikan Bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain Hal itu bukanlah masalah Asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita Yang ketiga, mencari ilmu Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia Anak yang telah balik dibebani hukum syariat Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah ikro' yang artinya bacalah Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu Kemudian bagaimana sikap kita? Setelah masuk usia balik, aku menjadi pribadi yang pandai bersyukur Rajin beribadah dan tanggung jawab Mencari teman yang baik dan menjauhi yang buruk Rasulullah bersabda Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk Seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi Atau kau bisa membeli minyak wangi darinya Dan kalaupun tidak, kau tetap akan mendapatkan bau harum darinya Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaian Dan kalaupun tidak, kau tetap akan mendapatkan bau asapnya yang tak sedap Hadis Riwayat Al-Bukhari Demikian materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh